Bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Selviana Sofian Hussein menjalani sidang perdana yang dipimpin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa. Persidangan mengagendakan pembacaan pemohon sengketa pemilu atas pencoretan Selviana sebagai bacalek oleh Bawaslu yang disampaikan kuasa hukumnya Didi Suprianto. Didi meminta di KPP untuk memutuskan Bawaslu sebagai teradu dikarenakan telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dan memberikan sanksi yang sesuai. Selain itu, Didi juga meminta di KPP mengukuhkan penilaian KPU yang menyatakan Selviana Sofian Hussein memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPR untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I. Selviana Sofian Hussein merupakan bakal caleg dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 untuk daerah pemilihan Sumatera Barat III. Bawaslu membatalkan pencalonan Selviana karena tidak bisa melampirkan ijazah SMA. Dan itu kemudian dinyatakan oleh KPU sebagai termohon bahwa benar sudah memenuhi syarat. Hanya di dalam menuangkan di dalam SK itu tentu Bawaslu sudah melampaui batas waktunya. Sehingga diserahkan kepada Bawaslu agar Bawaslu yang mengambil keputusan itu. Nah, ketika Bawaslu membuat keputusan justru berbalik menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.